Intro Shalom semuanya, ada sebuah kisah saya angkat dari Jepang, yaitu tahun 1924. Ada sebuah train station bernama Shibuya, dan disitu ada sebuah patung, dan patungnya adalah patung anjing yang bernama Hachiko. Singkat cerita, ada seorang profesor bernama Hidesaburo yang memiliki anjing dengan ras yang sangat unik, dinamai Hachiko, saudara. Ternyata setelah profesor ini meninggal dunia, Hachiko tetap setia menanti profesor tersebut untuk bisa kembali dan bisa berkawan dengan dia. Semua penduduk Jepang sangat terharu terhadap apa yang dilakukan oleh Hachiko. Sehingga bahkan di museum nasional, tubuh atau jasad dari anjing ini dimakamkan di sana dan diberikan penghargaan yang besar. Belajarlah dari seekor anjing saudara yang begitu setia, sama seperti firman Tuhan berkata di dalam 1 Tawarik 10 ayat yang ke-13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Kalau anjing saja setia, mari kita belajar setia. Jangan seperti Saul yang di tengah jalan mengundurkan diri. Tapi kita belajar, orang-orang yang setia selalu dihargai dan dihormati. Tuhan Yesus memberkati.